Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Polres Kendari menangkap seorang tersangka penipuan berinisial R pada Senin 25 Januari 2021 di Jalan Ruruhi Lorong Siompu, Kelurahan Anggoya, Kecamatan Puasia, selasa 26 Januari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, Nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Adapun korbannya adalah seorang ibu rumah tangga berinisial WI yang diiming-imingi oleh tersangka R bahwa ia bisa menarik uang gaib sebesar 8 miliar rupiah dengan menggunakan benda yang dianggap gaib dan akibat aksi penipuan tersangka RT ini, korban WI mengalami kerugian sebesar 70 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka R ini akan dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Kendari AKBP Didik Efrianto yang didampingi oleh Kasatreskrim Polres Kendari AKP IGD Pranata Wiguna dalam sebuah konferensi persetima Polres Kendari. Seorang tersangka pelaku penipuan dengan modus bahwa dia bisa menarik uang sebesar 8 miliar menggunakan media kepada salah satu korban. Kalau bisa digunakan, dia menggunakan benda yang dianggap gaib dan bisa mendatang memotor sebuah. Tersangka atas nama R, kita kenakan pasal 378 KUHP. Tersangka R ditangkap di rumah korban pada Senin 25 Januari 2021 dan berdasarkan penelusuran polisi, tersangka R pernah beroperasi di tahun 2018 dan 2019 dengan modus yang sama. Kejadiannya mulai belan Desember 2020. Jadi terhadap perban yang melapor ini sudah menukar uang kurang lebih 70 juta bertahap. Dengan iming-iming bahwa dengan uang itu dijadikan sebagai tumbal untuk menarik uang yang ada di gaib sendiri lakonnya itu. Kemarin kita tangkap, dilupa korban. Pada saat akan melakukan aksinya lagi? Kita panggil untuk melaksanakan aksinya. Karena dia berjanji, kegiatan yang dilakukan bertahap-bertahap. Bang, apakah korban ini hanya satu orang ini saja atau ada korban lagi bang? Saat ini korban yang melapor baru satu. Namun dari penelusuran kami, dia ini pernah beroperasi tahun 2018 dan 2019 dengan modus yang sama. Berarti pelaku ini resmi. Kapolres Kendari juga menghimbau kepada masyarakat kota Kendari agar jangan mudah percaya dengan sesuatu yang menjanjikan iming-iming seperti mendapatkan uang dengan cepat. Bungkar kali ini? Di 2021. 2021. Bungkar berarti bisa dibilang kambuhan juga. Bisa juga. Kami himbauan kepada masyarakat. Jangan mudah percaya dengan sesuatu yang menginjikan iming-iming dapat mendapatkan sesuatu atau dapat menjanjikan sesuatu. Motif pelaku sendiri melakukan karena corona atau apa kemudahan mungkin? Tidak ada. Karena dia memanfaatkan situasi saja. Kapolres Kendari juga mendapatkan bahwa berdasarkan keterangan tersangka beroperasi di kota Kendari dan bekerja sendiri dengan menggunakan sebuah benda terbuat dari pipa yang dibungkus kain putih yang ia namakan Sabandia. Ada kok di daerah-daerah mana? Keterangan dari pemeriksaan, sekarang masih dikendari. Dikendari. Dalam benda yang aslinya memang apa? Benda bekerja sendiri atau ada? Benda sendiri menggunakan alat ini yang menurut pengelolaan tersangka namanya Sabandia ya? Alat inilah yang bisa menarik uang yang ada di KAIP. Dan dalam melancarkan aksinya, tersangka R merubah suara seperti suara kakek-kakek di dalam sebuah kamar untuk meyakinkan korban bahwa benar ada barang gaib dalam benda tersebut. Suara aslinya juga lah. Suara kakeknya gimana? Suara kakeknya-kakeknya? Ya, tambah lagi danaunya. Dikeras, kasih keras. Kasih suara, kasih suara. Kamu tidak lagi kenangnya. Ini kesituran dana ini. Kamu lakukan di luar-dua, ya? Di situ lah. Kamu belakang ini bagi korban? Tidak, dan sampingan untuk mereka di luar sana. Kamu lakukan di luar sana. Untuk diketahui, tersangka R saat ini ditahan di sel tahanan Polres Kendari sambil menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultraline Ismar Indarsya menggabarkan untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.